Serangan Hezbollah ke perbatasan Israel membuat warga sipil merasa ketakutan hingga meninggalkan kediamannya. Mereka terusir dari tanah pendudukan mereka sendiri karena serangan Hezbollah dan Israel yang kian memanas. Dikutip dari Tribun News dari Surat Kabar Israel Yegyut Ahronoti, perwira tentara melaporkan tidak akan ada pengembalian bagi penduduk yang divakuasi dari pemukiman di utara ke rumah mereka. Kementerian Keuangan Israel kini sedang bekerja keras untuk menemukan solusi dalam anggaran tahun 2024 bagi pemukiman di utara yang divakuasi. Israel juga telah memberi kompensasi bagi puluhan ribu pemukim mereka di zona merah untuk divakuasi ke wilayah yang dianggap aman dari serangan. Sementara itu, saat berbicara dengan Menteri Luar Negeri S. Antoin Blinken kemarin, Menteri Pertahanan Israel Yoav Galan mengatakan prioritas Tlafif di front utara adalah memulangkan penduduk ke rumah mereka setelah memperbaiki situasi keamanan saat ini. Diketahui, perang panas antara Israel dan Hezbollah Lebanon telah meningkat sejak Tlafif melancarkan serangan Genosida Gaza pada 7 Oktober tahun 2023. Eskalasi tersebut semakin meningkat setelah serangan pesawat tak berawap Israel terhadap pemimpin Hamas dan Hezbollah di Lebanon. Hezbollah pun menyerang teritorial dan infrastruktur Israel, hingga menjadi ancaman menakutkan bagi pemukim Yahudi di perbatasan utara kedua negara. Ketakutan itu semakin menjadi karena para pemukim Israel menganggap para petugas keamanan maupun militer Israel IDF belum menemukan cara untuk menghentikan serangan dan dampak bencana yang ditimbulkan aksi Hezbollah tersebut. Kini jumlah warga Israel yang memungsi dari wilayah pendudukan utara akibat serangan Hezbollah telah melambaui 230 ribu pemukim. Kami jumlah. Dioan menghentikan pengurus polis. Kami jumlah matien. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dalam aksinya mereka menegaskan bahwa banyak korban berguguran akibat konflik di Palestina. Sementara itu, dalam video yang beredar menunjukkan penampakan puluhan ribu warga Israel mengadati kota tua Yerusalem. Mereka memenuhi panggilan koalisi yang dipimpin oleh para kepala Rabdi Ashkenazi dan Sevardik Israel, tokoh-tokoh agama terkemuka dan keluarga para Sandera. Terima kasih telah menonton! 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 Download Tribune X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia